Seperti tak takut azab, pria yang tercidu kamera pengawas masjid Jami Al-Falah di Sunter Jaya Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini membelbi buta, membakar bagian dalam masjid. Pelaku menyeramkan bensin di karpet dan mimbar masjid lalu percikan api. Seketika, kobaran api melalap karpet, pintu serta sebagian tembok. Kejadian yang terjadi Rabu malam ini bikin geger warga. Usai melapor, polisi kemisi yang kemarin akhirnya meringkus pelaku. Berbekal petunjuk wajah di kamera pengawas. Terkuang, pelaku tinggal dikontrakan tak jauh dari TKP. Pelaku ini sudah lama tinggal disempat. Kurang lebih 2 bulanan tinggal bersama ibunya yang, mohon maaf, Tuna Netra. Profesinya tukang urut, kesehariannya ibunya. Seperti tahu saya, pelaku ini tidak memiliki pekerjaan yang pasti, Pak. Dia kesehariannya di rumah, tidak ada kerjaan. Ini tinggal di sini, dia rumah sendiri atau ngontrak? Dia di sini ngontrak, Pak. Ini kan keseharian beliau kan, beliau juga keluarganya agak tertutup ya, Pak ya. Jadi ketika kita ajak yang tiap bulan buat kerjaan bakuti juga, dia juga tidak keluar. Jadi di sepengat tahun kita dia tertutup, jadi tidak memiliki pekerjaan. Buntut dari penangkapan ini, polisi bakal memeriksa intensif kondisi keciwaan pelaku. Nah, ini masih pendalaman kita, memang ada keterangan dari warga pernah melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Untuk motivasi sendiri, Pak? Untuk motivasi, masih kita dalamnya. Berkaitan dengan status kejiwaan, ini perlu pendalaman atau pendapat dari ahli. Kami sudah mengajukan permintaan, permohonan untuk pengecekan fisikologis maupun kejadian yang bersantutan ke rumah sakit poli. Pembakaran di masjid ini bukan kali pertama terjadi. Setidaknya sudah ada tiga kali usaha pembakaran. Pembakaran pertama dan kedua terjadi pada bulan Desember 2023 lalu. Namun kala itu, CCTV sedang rusak, sehingga masih dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Apakah pelaku yang sama terlibat di dua usaha pembakaran sebelumnya? Ilham Aprianto, pelaporkan untuk NET.